Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel aku Neng Risma Di video kali ini aku mau berbagi resep Cara membuat nasi briyani rice cooker Yang super enak dan super mudah Penasaran gimana cara buatnya Dan apa saja bahannya Simak terus videonya sampai habis ya Jangan di skip Dan seperti biasa sebelum lanjut ke tutorialnya Jangan lupa untuk like video ini Kemudian komen, share ke semua sosial media kamu Dan subscribe Karena subscribe dari kalian sangat berarti Untuk kemajuan channel ini Seperti biasa Untuk bahan utamanya disini aku punya Paket nasi briyani dari dapur umi Packagingnya seperti ini Dan di dalam kemasannya ini terdapat komposisinya Cara masaknya Cara masaknya pokoknya ini lengkap banget Dan bumbu tambahannya juga disini di tercantum di dalam packagingnya Dan di video sebelumnya aku juga pernah bikin nasi kebuli dari dapur umi juga Mungkin ini hampir sama sih ya Cuma dari rempahnya mungkin agak sedikit perbedaan Tapi untuk dalamnya Atau paket isinya ya Isiannya hampir sama Coba kita buka aja Ada apa aja Dalam satu paks ini Untuk isinya sendiri Disini ada beras basmati Kurang lebih 325 gram Kemudian ada bumbu birianinya Minyak samin Dan di dalamnya Juga ada bumbu rempah Minyak samin, kismis dan juga bawang goreng Kemudian untuk bahan tambahannya Ada 2 buah tomat 1 buah bawang bombay Dan 5 siung bawang putih Karena ini ukurannya kecil ya Langsung aja Bawang putihnya aku cincang halus seperti ini Kemudian untuk bawang bombaynya Aku potong dadu aja Kayak gini Dan untuk tomatnya Aku potong dadu juga Dan untuk bahan tambahannya selanjutnya Aku pakai ayam Daging ayam Kira-kira 500 gram Teman-teman juga boleh Gunakan daging sapi Daging kambing Pokoknya sesuai selera aja Untuk selanjutnya Siapkan wajan Dan panaskan secukupnya minyak Lalu tumis bawang putih Dan bawang bombay Yang sudah dipotong-potong tadi Tumis bawang bombay Dan bawang putihnya Hingga wangi dan layu Kalau sudah wangi dan layu Langsung aja Masukkan bumbu rempah Yang ada pada kemasannya tadi Tuangkan semuanya Lalu diaduk-aduk Supaya tidak gosong Kemudian kasih sedikit air Diaduk-aduk kembali Kemudian langsung aja Masukkan tomat yang sudah dipotong tadi Tambahkan secukupnya Saos sambal Secukupnya saus tomat Diaduk sebentar Lalu tambahkan sedikit garam Dan secukupnya penyedap rasa Kemudian tambahkan lagi Secukupnya air Nah ini airnya sudah meninti Langsung aja masukkan Ayam yang sebelumnya Sudah direbus tadi Oh iya Tambahkan juga secukupnya Gula pasir Dan tambahkan Satu saset santan kara Nah kalau bumbunya sudah meresap Kedalam daging Kemudian Dagingnya angkat terlebih dahulu Dan sisihkan Nah ini berasnya sudah aku cuci Kemudian Sisa air merebus Ayamnya tadi Langsung aja dimasukkan Kedalam beras Kedalam rice cooker Seperti ini Kalau kurang Boleh ditambahkan lagi airnya Pokoknya untuk tekaran airnya Sesuai Dengan Masak nasi pada umumnya Ya Kalau ukuran airnya sudah pas Kemudian Masukkan ayamnya Untuk ayamnya Boleh digoreng Atau dimasukkan kembali Kedalam rice cooker Sesuai selera Lalu tutup Lalu tutup dan Masak Nasinya Nah ini nasinya sudah matang Kemudian Langsung aja Aku kasih minyak Saminnya terlebih dahulu Lalu ditutup kembali Diamkan kurang lebih 5 menit Jangan dulu dicabut ya Kabelnya Kemudian diaduk sebentar Supaya minyaknya menyatu Nah ini sudah 5 menit Dan minyak saminnya juga sudah Menyebar ya Sudah meresap Dan nasi biryani Sudah jadi Dan siap untuk disajikan Ini dia Nasi biryani rice cooker Yang super enak Simple Dan cara buatnya Mudah sekali Tinggal kasih Taburan bawang goreng Dan kismis diatasnya Dan untuk tambahannya juga Boleh ditambahkan acar Pokoknya sesuai selera aja Terima kasih Sudah simak videonya sampai habis Semoga video ini bermanfaat Dan selamat mencoba Untuk resep lebih lengkapnya Bisa lihat di description box ya Dan untuk yang belum subscribe Channel ini Jangan lupa Subscribe channel ini Dan like Comment Kemudian share Ke semua social media kamu See you next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax